Hai Bismillah Assalamualaikum Wa Alhamdulillah Bismillah Bismillah Alhamdulillah 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 Bismillah 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 Dikari gimana babanya nih? Sehat? Sehat? Alhamdulillah Ini banyak Inyum Ya 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 Disitu kita kepada Allah pada malam hari ini Nih Nggak banyak ngomong-ngomong ini Ya Ya Kecau ngaji Ya Udah bisa sholat dulu kan? Nah ini siapa namanya nih? Yang pertama siapa namanya Yoh? Siapa? Aira Ini satu lagi Yang pakai merah Siapa? Ayuda Ya Ini Siapa? Aira juga Karin Karin Ya Yang terakhir? Ya 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 Ini supaya kita kepada Allah pada malam hari ini Ya Seperti biasa Kita bisa berkumpul kembali ya masih membahas seputaran sholat kita masih membahas waktu sholat tentang sholat karena sholat ini luar biasa jadi sholat itu puncaknya ibadah orang miskin, orang kaya, orang sakit, orang sehat tetap wajib sholat coba, kalau orang sakit itu masih dipermolehkan untuk tidak puasa kalau sakitnya parah, tidak bisa puasa boleh atau kalau ibadah haji, rukun islam ada berapa rukun islam? ada lima yang pertama, syahadat yang kedua, sholat ketiga keempat kelima kalau orang miskin, wajib zakat tidak? orang miskin buat makan hanya susah, tiga kali sehari ini bayar zakat tetap ya, zakat yang wajib berarti zakat fitrah tapi ketika dia wajib zakat mal ya tidak wajib itu pun zakat fitrah setahun sekali kemudian kalau orang sakit tadi kan ada puasa itu orang sakit atau orang yang udah tua udah tua ya, kalau dia tidak mampu untuk apa namanya, sholat untuk kuasa wajib kuasa enggak? orang tua yang sudah sekuh atau orang yang sakit yang sakitnya parah ya maka ya, untuk orang seperti ini apakah tetap wajib kuasa atau boleh ya, tidak berpuasa? boleh tidak berpuasa sama haji pun gitu haji apalagi haji ya haji itu yang wajibnya sekali seumur itu pun untuk yang yang kaya yang sehat ya kalau udah miskin sakit-sakitan ya gimana mau berangkat tanyanya? nah tapi ada satu ya ibadah yang tidak bisa digantikan dengan ibadah yang lain ya mau lagi sakit apalagi kalau lagi sehat mau lagi semangat atau lagi males ya itu ibadah sholat ya orang yang sakit ya maka sholatnya boleh duduk ya tidak wajib untuk berdiri kalau gak kuat berdiri boleh duduk gak kuat duduk juga boleh berbaring ya gak kuat berbaring ya berarti dengan isyarat dengan isyaratnya ya artinya sholat ini adalah ibadah yang tidak boleh sama sekali ditinggalkan dengan alasan apalagi apalagi cuma malas malas ya adik-adik ya ini sholat tadi sholat makir berapa lokaan 3 sholat bisa 4 yang sholatnya 5 lokaan sholat apa gak gak ada kalau yang sholatnya suatu lokaan ada gak 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 ada kalau sholatnya wajib betul kalau sholat cuma ada itu sholat ya kemarin kita semuanya sudah membahas tentang rukun sholat tentang sunnah sholat nah sekarang kita bahas yang membatalkan sholat yang membatalkan sholat yang membatalkan sholat itu ya ada 14 perkara ada 4 jadi kalau adik-adik kue di sholat sholatnya gak boleh bercanda ya main-main pergi jalan-jalan teriap-teriak tadi sholatnya bercanda gak bercanda gak jalan-jalan bercanda gak sholatnya ya karir bercanda gak gak ngajak ngobrol gak ngomong gak lagi sholatnya gak ngomong gimana gak ngomong kan baca sholat terpati ya baca ya ini sekarang kita bahas yang membatalkan sholat jadi adik-adik ya kalau lagi sholat tidak boleh main-main ya dan kalau lagi sholat jika melakukan 14 hal ini berarti sholatnya batal ya nah kemudian ya yang 14 ini ya ini ketika orang sholat ya terjadi atau mungkin bahkan melakukan hal yang ini maka ya dia dia harus mengulang sholat yang pertama hadas hadas itu berarti ya apa hadas itu apa hadas itu yang mewajibkan dia untuk berbudu ya lagi sholat ya sholatnya batal gak batal ya apalagi lagi mulas jangan aja tahan ya kalau lagi sholat tidak boleh nahankan jadi harus dikeluarkan cuma keluarkan jangan di 4 sholat jadi kalau misalkan lagi sholat pengen kentut keluar jangan kentutnya di tengah orang sholat kecuali kalau kaca pelosan kalau kaca pelosan ya gimana lagi lagi sholat eh pas buruku gak sengaja tapi kalau udah kira-kira mau keluar jangan ditahan harus dilepaskan jangan di jangan ditahan gak boleh ya tidak boleh nahan hadas ketika sholat ataupun kalau pengen kencing ya keluar ya jadi gak apa-apa kalau ada di sholat depan gimana ya lagi semangat sholat eh pengen kencing ya atau pengen BAB pengen kamar bandi ya gak apa-apa ya lewat ya jangan ditahan dalam situasi seperti itu kita memang diperbolehkan untuk ya melewati walaupun harus depan orang lewat apa orang lewat depan orang sholat ya nah itu diperbolehkan malah kalau memang seperti itu wajib ya jangan ditahan kalau ditahan malah tambah repot nanti ya jangan nanti ada di shop pertama oh ini panjang ini shopnya 5 baris sampai belakang kalau lewat kayaknya gak bisa ya biar lewat aja ya lewat ada etikanya ya jangan asalnya lonong ya kita lewat cari yang sekiranya bisa untuk dilewati ya jadi tidak boleh menahan hadas ketika sholat ya tapi kalau sudah hadas berarti batal sholatnya ya tadi misalkan lagi mau sujud ke nanahan kentut ya pas sujud keceplosan bunyi malu-maluin daripada memalu-maluin mendingan keluar ya itu banyak ya nah kalau yang seperti itu ya sudah hadas berarti sholatnya batal kemudian yang kedua ya kejatuhan najis ya kejatuhan terutama apabila najisnya itu yang kering kalau yang basah memang harus pergi ya kalau najisnya najis yang kering ya najis yang kering itu tidak sampai mengharuskan kita mencuci ya anggota tubuh atau baju yang kejatuhan najis contohnya apa ya ada cair apa kotoran cicak tai cicak tapi cicaknya sudah kering ya dari atas ya ketiup angin jatuh ke baju misalkan maka kita singkirkan nah harus seketika ya nah itu maka sholatnya tidak batal tapi kalau sudah kejatuhan tai cicaknya masih basah nah itu memang bisa harus batal ya harus pergi bersihkan najisnya karena kalau najis itu dianggap najis ya itu kalau jenisnya basah ya tapi kalau yang kering ya tetap najis tapi ya ketika jatuh kepada anggota tubuh atau baju itu harus langsung disingkirkan ya tidak boleh ditunda dulu nanti deh ya habis sholat ada pecinya atau apa bajunya kantongnya kemasukan najis misalkan ya itu harus dibuang segera kalau najisnya apa namanya kering kalau basah memang ya itu ada potensi untuk kita itu membersihkan anggota tubuh atau baju yang terkena najis harus dicuci dulu ya tapi kalau kejatuhan najis wudunya batal tidak harus wudu lagi enggak lagi sholat ada tai cicak jatuh wah ini cicak jangan disingkirkan nanti kena orang lain apalagi masih basah jangan main sentil aja itu nanti najisnya jatuh ke orang lain ya kalau udah najisnya basah ya mau tidak mau memang sholatnya batal kita pergi kita buang dulu najisnya bersihkan najisnya buang dulu najisnya jangan langsung dibasu itu najisnya kemana-mana jadi cara membuang najis itu dibuang dulu najisnya baru dicuci jangan langsung disiram kalau disiram najisnya malah melebar kemana-mana tadi ada kotoran cicak itu itu batal memang sholatnya kita pergi dulu bersihkan dulu najisnya harus sudah lagi enggak kalau kejatuhan najis kalau kejatuhan tai cicak misalkan tadi contohnya yang sederhana yang umum yang wudunya batal enggak yang batal sholatnya aja wudunya enggak batal jadi bersihkan dulu najisnya misalkan kena tangan cuci dulu tangannya sampai najisnya hilang tidak berbau itu yang kedua kemudian yang ketiga tersingkapnya aurat aurat laki-laki itu antara lutut dan pusar berarti kalau lututnya sendiri itu aurat bukan ya lutut antara itu bahasa antara lutut dan pusar berarti kalau lutut pas lutut itu lututnya aurat bukan nah lutut ini lutut ini laki-laki ini pokoknya ini lutut kalau dibuka lututnya kelihatan gini itu lutut itu sendiri itu aurat bukan kalau laki-laki kalau perempuan kan seluruh anggota tubuh selain tangan dan muka wajah kalau aurat laki-laki antara lutut dan pusar kalau udelnya kelihatan itu udel udelnya pusarnya itu aurat bukan kalau bahasa antara lutut dan pusar berarti kalau bisa dipahami gak kalimatnya antara lutut dan pusar nah sekarang kalau kita gunakan istilah gini apa namanya kota serang itu antara cilegon dan tangrang berarti yang mepet dengan apa namanya cilegon misalkan apa perbatasan cilegon itu serang itu apa serang itu udah masuk mana masih serang serang itu adalah antara cilegon dan tangrang berarti ketika menggunakan kata antara antara lutut dan pusar antara cilegon dan tangrang kan gitu serang itu antara cilegon dan tangrang kemudian aurat itu antara lutut dan pusar berarti yang termasuk aurat kalau kita tadi contohnya serang ini sambil kita adik-adik kan udah kalau anak-anak dengerin aja kalau yang udah wajib supaya paham ketika kita menggunakan istilah tadi berarti yang masuk serang itu batasnya mulai dari serdang sampai Cikande berarti ke sana itu udah masuk Jayanti kalau daerah sana tau lah ya kalau daerah sini gak tau ya kalau daerah mepet ke sana perbatasan serang itu itu antara serdang perbatasannya atau cinangka masanya cinangka masih serang kan ya kamu sih kabupaten serang itu adalah antara cinangka dan batasnya cinangka dan cikande berarti di atas itu antara kira-kira kalau kita geser cilegon berarti mepet lebih dari cinangka itu sudah masuk cilegon berarti lebih antara ini kan lutut ini batasnya lutut itu kan ada sendi dipegang lututnya ada persendian ini kan sendi ini namanya sendi pergelangan siku bahu apa namanya jari kemudian telapa kaki lutut ini kan batas berarti lutut itu sendiri apakah masuk aurat bukan karena aurat adalah antara lutut dan pusar berarti lutut itu sendiri aurat bukan bukan ya kan berarti kalau geser sedikit ya apa namanya misalkan cikande kesananya jayanti jayanti itu serang bukan bukan karena jayanti sudah masuk panggara jadi serang itu batasnya adalah apa namanya antara jayanti berarti jayantinya bukan dong jayanti dan cinangka misalkan itu berarti jayantinya sudah apa namanya bukan aurat berarti aurat itu jadi kalau yang tersingkap lutut lagi sholat misalkan tersingkap sampai baru lututnya aja itu apa namanya tidak sampai membatalkan sholatnya tapi kalau tersingkap misalkan ketiup angin lagi sholat ya pakai celananya celana kolor di atas lutut ketiup angin ya itu ada potensi untuk batal sholatnya tapi ya jika langsung ditutup lagi maka sholatnya enggak batal ya kalau keterusan ya apa namanya terbuka auratnya itu yang membatalkan sholat ya jadi apa namanya tersingkap aurat itu membatalkan sholat tapi jika langsung ditutup kembali seketika maka sholatnya tidak batal ya tapi kalau misalkan tersingkap terus ya batal sholatnya ya itu yang ketiga yang keempat itu berbicara ngomong ya dengan satu huruf ataupun dua huruf yang difahami ya dengan sengah dengan sengaja jadi kalau ngomong ya walaupun satu huruf itu batal sholatnya selama ya ucapan itu memang dipahami ya apabila dia memang sengaja walaupun misalkan ya tujuannya untuk hal yang lain ya walaupun dia tidak ngomong kalau ngomong kan jelas ya lagi sholat ada ayam shh batal sengaja ya atau dia mencari celah yang lain gak ada ayam gak pergi-pergi ini ya baca surat al-hilah saja deh maksudnya biar ayamnya pergi gak pergi-pergi juga diulangi lagi kalau memang sengaja dia tujuannya untuk hal yang lain gitu ya baca suratnya ya tidak apa-apa baca surat sunnah ya tapi kalau tujuannya untuk yang lain ya itu tadi misalkan ngegebahkin hayam gitu ya ngusir ayam ya itu bisa membatalkan sholat ya jadi berbicara ya kemudian ya eh yang kelima sekarang ya yang kelima itu ya setiap yang membatalkan puasa nanti kita masuknya kebap puasa itu sudah pasti membatalkan sholat kalau puasa itu apa yang membatalkan puasa makan ya berarti kalau makan lagi sholat batal ya jelas ya kemudian ya pokoknya segala sesuatu yang membatalkan puasa itu pasti membatalkan sholat tapi tidak semuanya yang membatalkan sholat itu membatalkan puasa apa contohnya kentut kalau kentut puasanya batal gak puasa batal repot ya kemudian ya eh yang berikutnya yang berikutnya tadi ya termasuk makan ya makan ya makan makan minum ya jelas membatalkan kalau misalkan lagi sholat ya mungkin ada yang mengalami ya eh ternyata disela-sela giginya ada makanan ya ada nasi nempel nah itu nasi ya satu nasi satu butir atau setengah nasi lah atau sisa daging misalkan pas lagi sholat tadi udah 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 digosok-gosok gak ada ya pas lagi sholat karena baca-bacaan surat atau baca-bacaan doa sholat eh si nasi ini apa namanya keluar dari sela-sela giginya nah itu kalau nasi tadi yang satu butir itu dimakan ya batal gak sholatnya sama kalau lagi puasa ada sisa nasi tanggung kayaknya kalau sedikit gak batal tanggung ya jangan kalau apa namanya eh apa sekolah pun lupa ya tetap bisa apa membatalkan membatalkan sholatnya ya nah kemudian yang berikutnya ya melakukan gerakan ya gerakan yang banyak yang berturut-turut ya itu 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 tiga kali gerakan nah orang kalau lagi sholat harus diam harus husu tidak boleh melakukan gerakan yang lebih dari tiga gerakan ya jadi anggota tubuh itu dikategorikan ada dua anggota tubuh besar dan anggota tubuh kecil ini harus diingat ya jadi kalau adik-adik melakukan tiga gerakan berturut-turut ya harus tahu mana yang membatalkan sholat yang kita pahami anggota tubuh itu ada dua anggota tubuh besar dan anggota tubuh contohnya anggota tubuh besar itu apa ya tangan lengan ya ini lengan ini berarti dari ya bahu sampai lapak tangan ini anggota tubuh besar ya yang lainnya berarti kepala atau kaki ya anggota tubuh kecil itu apa contohnya nah ini jari ya jari ini anggota tubuh kecil yang bisa membatalkan sholat ketika ya adik-adik melakukan tiga gerakan anggota tubuh besar itu berturut-turut lagi sholat nah ya ini kalau gerakan gini yang digunakan berarti semuanya ya lengannya main oh gitu ya semangat betul garuknya ya belum mandi seminggu ya gatel garuk-garuk paha ya garuk rambut itu bisa membatalkan sholat atau gak ada hal yang lain gak bisa diam kepalanya gini ada gak sholatnya gini gini kepala sama anggota tubuh besar nah lalu ketika gerakan itu tiga kali berturut-turut satu dua tiga batal apalagi kalau gini gak kehitung nah tapi kalau gerakannya menggunakan anggota tubuh kecil itu tidak membatalkan sholat walaupun lebih dari tiga kali kalau gatel kalau mau banyak caranya itu pakai jari garuknya ya kalau gatel satu dua tiga bebas kayak gini ya keenakan nah garuknya gini satu gerakan satu jari ya itu mau sepuluh kali boleh tidak akan membatalkan shol tapi kalau geraknya satu lengan oh jarinya main semuanya ya nah itu batal sholatnya oh gubrut kesundananya itu batal tapi kalau garuknya anggota tubuh kecil ya nah itu tidak akan membatalkan shol sholat ya jadi ini adik-adik jangan apalagi kalau main-main bercanda itu jelas ya ini kalau sholatnya lagi husu ya boleh garuk lebih dari tiga tapi garuknya pakai jari jangan pakai tangan lengan ya ini kan lengan namanya kalau mau garuk silahkan jadi harus dengan jari anggota tubuh kecil kalau jarinya main semuanya batal karena lengan yang main kalau gini kan ini yang gerak ini cuma jari tapi kalau kita gerakan jarinya gini lengannya gerak nah itu bisa membatalkan sholat walaupun lupa walaupun lupa itu apa namanya membatalkan bisa membatalkan sholat ya kemudian ya berikutnya wal wasbatil fahisha ya melompat lurus wah ya melompat lurus sengaja misalkan ada soft kosong kalau ada soft depan yang kosong jangan dibiarkan kosong ya jadi gak boleh lompatnya kayak pampir lompat lurus ke depan gak boleh jadi caranya kalau misalkan ada soft yang kosong kita melangkahnya ya jangan sekaligus ya jadi harus pelan-pelan satu ya satu jangan gini ini ini batal sholatnya ya misalkan ini soft depannya kosong jangan langsung melangkah dua kaki wah itu batal ya jadi harus ya beriringan satu gini nah jadi kalau ini berapa satu dua tiga empat ya empat berarti tiga anggota tubuh nah jadi ini kan kaki kan anggota tubuh besar ya jadi kalau geraknya gini kayak orang jalan biasa batal ya empat kali kan satu dua apa namanya ya walaupun tiga ya sebetulnya ya apa satu dua gitu ya tapi yang utamanya itu ya itu beriringan satu nah ini gak dianggap nih satu gerakan dianggapnya ya nah jadi jangan kayak orang jalan biasa ya jadi caranya apalagi kalau lompat lompat lurus sudah jelas batal ya jadi kalau ada soft kosong isi ya nah udah ya apalagi kalau yang di belakang imam imamnya batal misalkan ya itu cara mengisi soft kosong ya sama kalau yang di pinggirnya kosong ya nah dua baris misalkan ya jangan apa namanya jangan satu langkah gitu ya satu langkah itu kan gerakan besar ya bisa membatalkan sholat ya kemudian ya memukul dengan keras sama ya jadi kalau pukul memukul sesuatu dengan sekeras sengaja itu bisa membatalkan sholat yang berikutnya waziyah dati ruknin ya menambah rukun sholat ya waziyah dati ruknin fi'liin ya rukun fi'li gerakan sholat rukun yang wajib ya sujud itu yang wajib dua kali dia nambahnya tiga itu batal sholatnya ya jelas ya amdan dengan sengaja ya tapi kalau misalkan lupa itu tidak apa namanya lupa ya kalau sengaja sujudnya tiga kali batal sholatnya ya tapi kalau karena lupa maka tidak membatalkan sholat ya kemudian ini nih yang paling penting juga nih ya mendahului imam ya mendahului imam ya dengan dua rukun ya rukun fi'li rukun fi'li itu contohnya sujud ruku ya jadi mendahului imam dengan sengaja ya dengan dua gerakan yang fardu dua rukun rukun sholat rukun sholat contohnya tadi sujud ya atau ruku dan tidak jadi kalau misalkan imamnya belum apa namanya belum ruku dia udah ruku ya udah ruku udah itidak lah batal tuh sholatnya ya tapi kalau misalkan baru satu ruku saja tidak bisa tidak sampai membatalkan sholat ya kalau sholatnya berjamaah ya maka gak boleh kalau makmum ya sampai mendahului imam ya makmumnya gak sabaran ya apa namanya imamnya belum ruku dia udah sibuk ruku ya jangan itu apa namanya khawatir akan membatalkan sholatnya ya kemudian ya yang berikutnya ya adalah merubah niat dalam sholat ya atau niat membatalkan sholat lagi sholat ya udah niat batal awalnya niat batal eh tapi gak jadi tapi ketika dia meniatkan di awal ya niat untuk membatalkan sholat maka itu sudah jadi ya apa namanya membatalkan sholat pokoknya niat keluar dari sholat aja eh pas udah niat gitu gak jadi ya gak jadi deh niatnya ayo udah batal ya jadi kalau ada orang sholat ya niat mau keluar sholat ya pokoknya niat batal sholat aja ya udah niat mau batal eh gak jadi niatnya gitu ya itu tetap dianggap ya sudah diartikan dengan niat ya batal sholatnya ya kemudian apa namanya yang berikutnya adalah ya sama ya sebetulnya memotong apa namanya memotong gerakan sholat ya itu bisa membatalkan sholat ya tadi makan minum dan yang berikutnya al-koh-kohatu ya itu tertawa nah kalau ketawa ya apalagi ya batal sholatnya ya jadi tidak boleh sholatnya itu dilakukan dengan main-main ya jadi kalau misalkan ada yang lucu jangan sampai ketawa ya tahan ketawanya gak boleh tapi bercanda ya tidak boleh main-main dalam sholat yang berikutnya itu membelakangi kiblat kiblat kita ini ke arah barat ya dia sholatnya ngadep ke timur ya jelas ya sholatnya batal ya tapi kalau misalkan dia lagi sholat temennya ngingetin langsung dirubah arah sholatnya jangan dibatalkan ya niat pas lagi sholat mestinya ke arah barat dia ngadep ke misalkan ke selatan timur atau utara ya maka dia langsung merubah haluan gitu ya jadi lagi sholat gini kata temennya salah kiblatnya kiblatnya ke barat ya ke sebaliknya berarti langsung ya jangan batal sholatnya kalau misalkan udah tanggung apa namanya sholat tau sholatnya ke arah sana ya ulangi lagi kalau sholatnya apalagi sholatnya sholat fardu jadi itu yang hal-hal yang bisa membatalkan sholat jadi tidak boleh melakukan gerakan atau hal-hal tersebut dalam sholat apalagi sholatnya main-main anak-anak biasanya disini alhamdulillah kayaknya udah gak ada usia gini jangan sampai main-main apalagi ya ini udah gede semuanya kalau bercanda disentil udah gede di masjid itu kadang masih banyak anak-anak segede gini masih ada yang bercanda di masjid harus di ini orang karena tidak diawasi jadi sholatnya sampai main-main gak boleh ya adik-adik jarak siapa lagi tadi pokoknya temen-temennya Karin dan yang lain gak boleh ya sholatnya apalagi ngobrol gak boleh itu jangan sampai melakukan hal-hal yang tadi karena itu bisa membatalkan sholat nah ini masih ada waktu seberapa sekarang misalnya 5 menit lagi ya tambahan sedikit nih ya kemarin kita belajar hal-hal yang menyebabkan sujud sahwi ya itu ada 4 kalau kita melakukan apa namanya atau meninggalkan hal-hal tersebut itu ya apa namanya boleh kita menggantinya dengan sujud sahwi yang pertama meninggalkan sunnah abad dalam sholat ya kemarin sunnah abad itu ya kalau yang kemarin yang umumnya itu ada dua ya yang pertama tashaud awal kemudian dan doa doa apa kunud dalam sholat subuh ya sebetulnya ada tujuh ya cuma yang sederhananya itulah ya kemudian ya mengerjakan ya yang membatalkan sholat ya dengan sengaja ya tapi ya kalau tadi melakukan sesuatu yang membatalkan sholat gerakan yang membatalkan sholat dengan sengaja kan dibatal ya apabila ya melakukan gerakan ya tambahan dari yang diwajibkan ya itu tidak batal ya sholatnya ya ketika dia melakukan dengan lupa tadi misalkan sujudnya itu tiga kali padahal sujud itu yang wajib dua dua kali eh sujudnya tiga kali berarti kalau lupa ya kalau sengaja kan jelas batalnya tapi kalau lupa itu nanti adik-adik tambahkan dengan sujud sahwi ya jadi setelah baca tahiyat akhir itu nanti sujud sahwi bacaannya gimana sujud sahwi kemarin bacaan sujud sahwi gimana ayo coba nih yang laki-lakinya sujud sahwi apa bacaannya coba ikutin subhanallah layanamu walayashu ulangi sekali lagi subhanallah layanamu bukan layanamu layanamu apa layanamu wala nah coba yang perempuannya subhanallah di layanamu nah ya jadi kalau tadi ya yang apa namanya melakukan gerakan yang fardu ya tambahan tadi contohnya ya sujudnya mestinya dua kali tambahan tiga kali kalau lupa gak batal sholatnya cuma nanti ditambahkan dengan sujud sahwi kemudian ya dia memindahkan rukun koli ya kepada selainnya misalkan lagi lagi sholat sendiri ya pas tashahud akhir dia malah baca fatihah ya pas walad dolin dia ingat pernah gitu gak ada yang pernah gitu gak lagi baca fatihah taunya dia baca tahiyyat Allah wakbar karena loh sholatnya lagi sendiri kan at-tahiyyatul eh udah baru ingat nah ini kan saya lagi berdiri ya atau lagi tashahud ya lagi tashahud akhir at-tahiyyatul mubarakatus mestinya baca tahiyyat dia pas sujud akhir eh pas tashahud akhir bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahim pas udah walad dolin baru ingat lah kok baca tashahud baca fatihah berarti dia memindahkan bacaan di tempat yang tidak seharus kalau sudah ingat itu langsung baca tashahud nah selesai baca tashahudnya kemudian dia sujud sahwilah sujud sahwilah ada yang pernah gitu gak lagi baca tahiyyat lagi duduk tahiyyat akhir taunya malah baca fatihah atau lagi baca fatihah dia malah baca tahiyyat ketuker nah ya sholatnya gak batal namanya lupa tapi dia harus ganti bacaannya ya kalau sudah baca tanggung baca fatihah lagi tahiyyat baca tahiyyat lagi ya baca tahiyyat dulu baru setelah baca tahiyyat dia sujud sujud sahwilah ya kemudian tadi ya kalau misalkan ada tambahan rokaat sama tuh sholat duhur empat rokaat ternyata dia tambah jadi lima karena lupa maka selesai apa namanya selesai tashahud dia tambahkan dengan sujud sahwi nah itu yang harus diingat adik-adik nanti terutama jangan ini sholatnya sampai bercanda Zahra gak ada yang bercanda kan disini Karin jangan bercanda ya sholatnya ngobrol gak boleh dorong-dorong apalagi ini dorong-dorong gak kalau lagi sholat jangan baik ya mudah-mudahan adik-adik lebih semangat lagi sholatnya jangan jangan berani meninggalkan sholat ya kalau gak pernah sholat ya ada ditinggalkan sholatnya nanti masuk nerah ya masuk neraka orang yang gak pernah sholat nanti dibakar di neraka sampai tidak bersisa ya jadi kalau nanti udah di neraka yang gak pernah sholat itu dibakar ya dibakar sampai tidak bersisa sampai jadi abu ya tulang-tulangnya itu gak ada sulangnya orang kebakar biasanya gosong ini enggak bukan cuma gosong tapi sampai jadi abu ya udah jadi abu selesai enggak dihidupkan lagi oleh Allah hidup buat disik disiksa ya jangan sampai meninggalkan sholat ya ya mudah-mudahan ya kita tetap semangat ibadah yang ajinya terus ya nanti kita tambahkan dengan apa namanya baca-bacaan sholat ya baca-bacaan sholat dan baca-bacaan dikir yang lainnya ya kita ya tutup dengan membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax